Oke, Semen tau kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Ada apa dong, kok kamu sempat punya pingin menangis gitu Iya Miss Ada apa sayang? Sebelumnya maaf, udah ngaku waktu nih sampaian Miss Enggak apa-apa sayang Aku udah bingung Miss Mau ngomong siapa Aku juga ingin cari enaknya gimana dulu Miss Tapi Henrymu jangan deket-deket dong, soalnya terlalu deket kayak ngebas gitu Kenapa sayang? Iya Miss Ceritanya gini Miss, kemarin kan saya jadi Orang saya nikah Oke Abis itu ke sini, ke sini lagi, tapi majikan baru Nah ternyata nyampe sini, satu bulan aku, satu bulannya masih besok minggu itu satu bulan Nah ternyata aku, telat Miss Sedangkan suami, belum siap keitung Belum siap menerima, kan masih kayak, semua belum selesai, belum Miss kita bikin rumah, semuanya masih berantakan, belum Miss masih butuh biaya Maunya suami kan disuruh Gugurin Nah aku gak mau Miss Soalnya ini aku juga gak deket Maksudnya adalah suamimu nyuruh kamu menggugurkan kandunganmu, bener gak? Iya Miss, iya Oke, terus kamu sendiri? Awalnya aku bingung Miss Baru uang pemanah gak susah, kayak gitu Tapi aku yang kekeh Miss mau mempertahankan kandungan ini Nah dia punya aku, gimana Miss? Maksudnya kalau aku sampai majikan tahu Gimana aku harus gimana gitu loh Miss? Aku itu bingung Oke, oke, pertanyaannya sekarang ada di kamu sayang Kamu mempertahankan anak itu apapun yang terjadi, bener tidak? Iya Miss Oke, bagus, bagus, saya akan mendukung kamu Ini pertama, yang kedua Kamu bekerja di situ berapa bulan sayang di majikan baru? Belum ada satu bulan Miss Belum ada satu bulan, oke kamu hamil berapa bulan? Iya Sekarang, kayaknya satu bulan, satu minggu kemarin aku tanyakan ke temanku kan bidan Habis itu aku tanya, gimana caranya menghitung kandungan? Katanya sekitar ini sekitar satu minggu Eh, satu bulan lebih satu minggu Soalnya kan aku kemarin cuti dua bulan kan Miss Oke, saat kamu datang ke Hongkong, kamu medikal gak sayang? Enggak Miss, gak disuruh medikal Waduh, jadi kamu gak disuruh medikal? Terus waktu di Indonesia medikal gak sayang? Enggak, enggak medikal Miss Waduh, waduh Berarti kamu tidak tahu kalau kamu hamil? Enggak tahu, makanya Ken kemarin itu kok Suamiku yang bilang, kamu kok belum datang bulan Terus gak inget-inget loh Iya, iya, terus dia bilang Coba kamu cari tes pet Kan kaku disini masih baru Jadi gak gampang bisa keluar Waktu keluar aku cari, ternyata udah garis dua Miss Cepat, maksudnya kelihatannya cepat gitu loh Miss Berarti kan Aku urat, aku ceknya pagi hari Barang bangun tidur aku, aku cek Kita garis dua Oke, sekarang sudah di garis dua, pasti hamil kan? Kamu pasti hamil Terus kamu sendiri, pengen mengundurkan diri atau tetap berada disini? Nah itu Miss Satu Kemarin pulang itu aku masih punya tanggungan ketemen Miss Nanti suamiku juga bilangnya itu Miss Gimana cari bagaimana cara balikinnya? Baunya aku kerja dulu biar bisa balikin uang Nanti kalau memang udah balik Gimana caranya ngomong ke majikan gitu loh Miss Apa aku harus ganti rugi atau kemana? Aku juga gak ngerti Oke, ganti rugi Wah ini kejadian sering kali terjadi ya Kesini gak medikal Ini kemarin juga pernah terjadi Dan ini terjadi lagi nih yang kedua kali Tapi ingat saat kalian hamil itu adalah Yang terjadi kenapa masuk majikan gak medikal Itu pertanyaan saya Dan ternyata kalian gak medikal Ini yang pertama Dan yang kedua Masalah utang saya tidak bisa ikut campur Tapi yang saya tahu adalah Selesaikan baik-baik Kalau kamu hamil mau gimana lagi Gimana bisa bekerja Dan ingat hamil itu gak bisa ditutupin Dan gak bisa dibohongin sayang Karena semakin hari semakin besar Semakinlah hari semakin menutupi dan berbohong Maka majikanmu akan kecewa Kalau saya pribadi Saya pribadi lebih baik Saya ngomong jujur Kalau saya hamil Tapi saya takut dibalikin Nanti apa gak ganti rugi? Ganti rugi ke siapa saya? Gak ganti rugi? Kemajikan Gak ganti rugi? Gak ganti rugi? Kenapa? Kesalahan itu pada teknisi kalian ya Saya kurang tahu ya Karena setahu saya Sebelum masuk majikan itu medikal loh Saya gak tahu kenapa sekarang itu Gak ada medikal sebelum masuk majikan Dulu itu Waktu saya masih kerjaan de-agent Zaman dulu itu wajib Sebelum masuk majikan medikal Jadi kalau sekarang Ada konfirmasi sama agent Maksudnya agent juga gak yurup Majikan juga gak yurup Aku juga gak ngerti Makanya kok gak disuruh medikal Aku tapi juga gak ngomong Gak gitu Oke Sekarang Intinya adalah Saya tidak tahu siapa yang salah Siapa yang benar Tapi disini saya tidak mencari Siapa yang salah Siapa yang benar Kamu sudah hamil Kamu ingin bertahan Karena setahu saya Kalau hamil Tidak boleh di-interminit Tapi apakah kamu bisa bekerja? Ini pertanyaannya Apakah kamu mampu bekerja? Itu pertanyaannya Pekerjaanmu berat gak dok? Cuman jaga anak satu Mis Umur satu tahun Setengah Gak berat Gak ngapa-ngapain Cuman jagain dia Masak juga gak terlalu berat Biasanya juga baik Mis Makanya aku takut Dia kecewa Gitu loh mis Kasian Nanti Baru beliin tiket Kau beliin tiket lagi Takutnya gitu mis Tapi apakah kamu Tidak lebih kasihan Dengan kebohonganmu? Makanya itu Aku tengok Bila aku harus gimana Kayak gitu Kemarin kayak Udah mau nyerah Udah suami gak mau nerima Takut sama majikan Punya tanggungan Dan yang anehnya Suamimu gak bisa terima itu loh dok Kalau Kalau majikan sih Saya bisa mengkondisikan ya Saya bisa bicara Bisa bantu bicara Jika kamu percaya sama saya Tapi masalahnya adalah Suamimu juga tidak Mau nerima kamu Ini yang Yang saya sedihkan Gitu loh Itu suamimu Gitu loh Makanya mis Aku Aku terbaru Gitu disitu Saya disini Berjumpa Ambil Suami gak mau nerima Kamu yakin suamimu gak mau nerima dok Soalnya sekarang kan masuk di youtube Sama di facebook Saya tidak ingin Ntar serah viral Kamu bilang Ah suamiku salah faham Atau seperti apa Yakin suamimu tidak mau menerima itu dok Memang awalnya dia sok mis Dia bilang Kamu maunya gimana Dia bilang gak gitu Maunya gimana maksudnya Ya kamu tau sendiri Orang ekonomi masih seperti ini Kak gini kita belum Belum bener-bener bisa Kenapaan gak gitu Masih banyak tanggungan Aku bilang Ya kalau mau aku ya Mau ngerawat Ngerawat anak ini Orang anak ini juga anak sah Namanya Orang hamil itu yang paling bahagia kan Harusnya orang tuanya mis Betul Betul Sedangkan ini Orang tuanya sendiri Berarti itu Makanya Ya Allah Tapi kan tidak masalah Orang lain tidak mau menerima Maksudnya apa dok Aku bingung Aku udah gak kuat Mis kemarin itu Aku gak kuat mikir Kayak capek Mis ujian terus yang dikasih Oke Sebentar 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 Kamu hamil Bukannya bahagia Malah pengen lompat Tahu gak Kita mati sendiri Gak apa-apa Tapi kalau Bawa anak yang dalam kandungan Kan sungguh tidak adil Daripada anak ini Tapi aku lebih kasihan lagi Kalau ibu sama anaknya pergi Begitu aja Seolah-olah tidak ada harganya Hah Kalaupun bapaknya gak mau Kan kamu bisa nanyain Miss Yuni Mau gak Aku mau Aku mau Sekarang tenangkan dirimu dulu Bekerja disitu dulu Dan ngomong jujur Saya pribadi lebih suka jujur Karena kebohongan Akan ditutupi kebohongan Dan kebohongan akan ditutupi kebohongan Dan kebohongan akan terus ditutupi kebohongan Saya pribadi Saya lebih baik jujur Resiko sudah tahu kita akan menanggungnya Karena mau tidak mau Suka tidak suka Cepat atau lambat Itu akan diketahui juga Ngerti? Jujur pada majikan Tidak sayang Tidak Kalau sampai kamu disuruh ganti uang Atau apapun Karena kamu jujur Maka Kamu laporan sama saya Tak bawa kamu ke KJRI Karena kenapa? Satu hal Ini adalah kesalahan teknis Yang dimana seharusnya Kalian medikal sebelum bekerja Faham? Jadi Ingat Yang paling penting adalah dirimu Uang bisa dicari Untuk utang bisa dibayar Tapi anak itu Jangan sampai stres loh sayang Dia sudah satu bulan Denger ibunya nangis Tidak kasihan tak kamu Hmm? Kasih ya mis Makanya Kalau ada Tidak ada yang mau Anakmu Aku mau sayang Aku mau jadi ibu angkatnya Iya Iya Aku mau Aku mau Apalagi itu punya bapak loh sayang Enggak punya bapak aja Aku mau Apalagi itu punya bapak Bapaknya saja yang tidak mau dia Enggak apa-apa Pak Tony bisa jadi bapaknya Ngerti? Iya mis Berpikir pengen melompat Pengen bunuh diri Putus asa Jangan Iya setiap Setiap telepon Sama suami Aku yang bisa Ini mis Katanya aku gak bisa Aku gak kaget Katanya kamu itu gak kaget Karena aku kaget Mis Aku beli Beli Yang disini Yang satu bulan Sekali diminum Itu lo mis Tapi gak ngerti Kok bisa hamil Itu lo mis Kan Tuhan udah kasih Ada orang yang Sampai minta-minta Sampai operasi Mohon-mohon Punya anak Gak dikasih loh sayang Kamu sudah dikasih Sama Tuhan loh sayang Ini anugrah loh Ngerti? Ini adalah anugrah Jangan berpikir Untuk yang Sampai sekarang pun Sampai sekarang pun Suami ku juga Masih Kayak gimana Gitu lo mis Kayak gimana Tak selesai Maksudnya Ayolah Semangat lagi Jangan kayak gini terus Kasianlah ini Siapa yang mau Ngerawat Kayak gitu kan Orang aku aja Gak bisa Semangatin aku sendiri Kok Minta sendiri Semangat Kayak gitu Intinya dia tuh Kayak Belum sadar Gitu loh mis Oke 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 Ya udah Kalau dia gak sadar Gak apa-apa Kamu sekarang Masalahnya satu persatu Dulu diselesaikan Ya Masalah pertama adalah Selesaikan dulu Dengan majikan Ngomong jujur sama majikan Keputusan ada di tangan majikan Ngerti Ngerti Kamu yang bayar Kamu yang bayar majikan Tapi kalau satu bulan Notis Bulan ke depan Kamu pergi Atau bulan ke depan Majikan ngasih Notis ke kamu Atau Kalian berdua Setuju Untuk mengakhiri kontra kerja Majikan gak usah Bayar kamu Kamu gak usah Bayar majikan Tapi majikan tetep wajib Memberikan tiket Ke kamu pulang Indonesia Itu menurut peraturan Ya mis Kalau mau Aku tiga bulan dulu Sampai cari Nanti cari apa Mis Cari Buat Ya buat lahiran Gitu Maksudnya Ya buat Bulan juga Gitu loh mis Dan kamu akan Berbohong selama Tiga bulan Saya Dan kamu akan Berbohong selama Tiga bulan Kalau saya pribadi Saya lebih baik Ngomong jujur Sama majikan Jadi kalau majikan bilang Yaudah gak apa-apa Cece Tunggu aku Sampai pembantu baru Dateng ya Itu lebih baik Daripada Kamu punya rencana Tiga bulan ngomong Ternyata Majikan kecewanya Bukan main Saya pribadi Saya lebih suka Jujur Dan saya akan Mengatakan Saya minta maaf Ini adalah Mutlak kesalahan saya Dan saya ingin Tidak ingin Membohongi anda Dan saya Sebenarnya Masih tetap Ingin bekerja Kasih saya Kesempatan Beberapa bulan Sambil kamu Mencari cece baru Itu saya ya Itu saya Karena Masalah harus dihadapi Bukan dihindari Kalau kamu Tidak berani Ngomong sama Maji kamu Coba bicara Dengan agentmu Karena sekali lagi Otoritas tertinggi Adalah agentmu Karena agentmu Adalah keluargamu Tapi seandainya Agentmu tidak mau Tidak bisa bicara Dengan maji kamu Maka kalau kamu Mengizinkan Kamu boleh Telepon saya Dan saya Dan saya akan Berbicara Dengan maji kamu Betul Karena percaya Kejujuran itu Akan membuahkan hasil Walaupun itu sakit Tapi percayalah Hasil itu akan Lebih indah Thomas Benar Benar Dan ini adalah ujian Saat kamu dapat Majikan baik Kamu hamil Ya tidak apa-apa Disyukuri Dan saya percaya Dengan rencana Tuhan Saya lebih percaya Dengan rencana Tuhan Karena mungkin Tuhan lagi rencanakan Yang terindah Dalam hidupmu Dan kamu Mungkin anak ini Bisa menjadi Satu panutan Anak ini bisa menjadi Berkat Dan anak ini adalah Sumber kebahagiaanmu Ya dibalik semua itu Di saat orang lain Tidak bisa menerima Kamu bisa menerima Loh Bisa jadi Ini adalah Harapanmu Loh Banyak orang Sampai nangis-nangis Amin Banyak orang Nangis-nangis Pengen punya anak Loh sayang Dan kamu Tidak menginginkannya Tuhan kasih Loh Wah ini anak Hebat Loh anak ini Akan jadi anak Hebat Loh percaya Omongan saya Amin 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 Yakin Yakin Anak ini adalah Anak-anak hebat Anak ini adalah Anak pilihan Ya tinggal Kamunya bagaimana Menghadapi hari ini Karena anak ini Sedang menunggunya Menunggu Dilahirkan oleh Seorang ibu Yang bertanggung jawab Ini calon Anak-anak hebat Loh Anak-anak seperti ini Anak-anak kuat Amin 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 Jadi sekarang Kamu jangan Menguras air matamu Jangan berikan Tekanan pada dia Saat dia ada Di kandungan Katakan padanya Bahwa semuanya Baik-baik saja Ngerti? Ya Aku adalah Keluargamu yang ada Di Hongkong sini Kapanpun kamu mau Kapanpun kamu Membutuhkan aku Kamu bisa datang Ke rumahku Tapi kenapa Kamu gak takut Telepon Miss Unique Padahal masuk Youtube Sama Facebook Tapi sekarang Sudah sedikit Tenang gak sayang? Iya Miss Saat kamu sudah Mulai tenang Kenapa Ganti rugi juga Miss Gak Kamu gak ganti rugi Sayang Karena itu adalah Kesalahan teknis Kalian Dimana yang kalian Saya tidak tahu Kenapa kalian Tidak medikal Itu yang menurut saya Sangat aneh itu Kenapa kalian Tidak medikal Ngerti? Iya soalnya Kan aku Cuntik baru pertama kali Kemarin itu Miss Balik sini lagi Aku gak tahu Maksudnya prosedurnya Apa gimana Memang Gak usah medikal Atau gimana Juga aku salahnya lagi Kenapa aku gak nanya Gak gitu loh Miss Ya semua sudah terjadi Saya selalu bilang Saya tidak pernah bisa Menghakimi sesuatu Yang sudah terjadi Yaudah kita nikmatin Prosesnya aja Ya Ini adalah anak Tuhan Yang diberikan sama Tuhan Anugerah terindah Udah nikmatin aja Dan berbicara Jujur dengan macikan Pada akhirnya Macikan tidak mau Terima kamu Telepon aku lagi Ngerti? Jangan berpikir yang aneh-aneh ya Saya menunggu kamu Ya Tak simpen nomornya ya Oke Terima kasih sayang Oke Yaudah Bye-bye Oke Saya melihat Foto pernikahan mereka Yang sangat bahagia sekali Tapi Saya kurang tahu Kenapa harus berakhir Seperti ini Dan kecewaan itu Terpancar dari Dari Mbaknya Karena Saya tidak Ngerti harus ngomong apa lagi Karena memang Cinta itu Seharusnya apa adanya ya Bukan ada apanya ya Tapi ternyata Lagi-lagi Tidak menginginkan Anaknya Saat istrinya Hamil Dan Saya rasa ini sangat aneh ya Bagi saya pribadi Sebentar ya Mbak ya Jadi Jadi buat Mbaknya Saya selalu Berkata Apapun yang terjadi Jangan pernah putus asa Saat kamu putus asa Saya tidak bisa melakukan Apapun Karena Saya hanyalah Sporting system Dimana saya selalu Mendukung kalian Kapanpun Dimanapun Dan Siapapun Jadi Itu anak buah saya Atau bukan Saya akan tetap Membantu kalian Karena itu Saya selalu Membuat konten-konten ini Saya ingin Katakan pada kalian Jangan pernah putus asa Karena saya ada disini Membantu kalian Kalau kalian Sebagian mengatakan Bahwa hanya Buat konten saja Ya gak apa-apa Yang penting Konten saya ini Ditonton Sampai habis Dan kalau kalian Ada masalah Kalian bisa mencari Saya kapanpun Kalian mau Jadi kalau mungkin Saya telpon gak ngangkat Tapi kan masih ada Mas Sandro Masih ada Mas Thomas Yang akan membantu Kalian di luar sana Jadi itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan bye-bye Terima kasih